Dinas Sosial Kota Tangerang melalui bidang pemberdayaan sosial melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial bagi pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pendamping program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2024, yang dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, tanggal 20 dan tanggal 21 Mei tahun 2024, bertempat di Gedung Seni Budaya Modern Land Kota Tangerang. Peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial ini dihadiri oleh sebanyak 247 peserta, yang terdiri dari 208 PSM, 13 TKSK, 13 Koordinator Pendamping PKH, dan 13 Pendamping PKH. Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan potensi sumber kesejahteraan sosial di Kota Tangerang, meningkatkan pengetahuan dalam pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Tangerang, dan terlaksananya program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024. Narasumber pada kegiatan ini, pertama dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, kedua dari Dinas Sosial Provinsi Banten, ketiga dari Isbanban Foundation, dan keempat dari Ketua IPSPI Provinsi Banten. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas Sosial Kota Tangerang Bapak Dr. Andes Haji Habibullah MSI, sekaligus memberikan arahan dan membuka kegiatan potensi sumber kesejahteraan sosial bagi PSM, TKSK, dan Pendamping PKH Tahun Anggaran 2024 secara resmi. Pada hari ini, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas, potensi, dan sumber kesejahteraan sosial bagi PSM, TKSK, dan Pendamping PKH Tahun Anggaran 2024. Kita ini warga Kota Tangra, kita ini masyarakat Kota Tangra, yang selalu bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam membangun Kota Tangra, khususnya di bidang sosial, yang di bawah binaan dinas sosial. Pertama, aku, bapak-bapak, mulai dari pekerja sosial masyarakat, yang jumlah semua yang saya tahu itu ada 982. Idealnya, PSM itu 1014, idealnya. Karena memang ada yang RW di daerah komplek, yang tidak mau menjadi PSM mungkin karena kesibukan atau hal lain, sehingga tidak 1014, hanya ada 982. Bapak-Ibu sekalian, kegiatan ini adalah bagian dari kewajiban kami dinas sosial melakukan pembinaan kepada Bapak-Ibu sekalian selaku potensi sumber kejahatan sosial. Tujuannya agar Bapak-Ibu dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!